Intro Selamat pagi adik-adik Berjumpa lagi dengan kami Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Melalui pembacaan renungan harian anak KIDI Hari ini Jumat 26 Maret Tema kita adalah sepeda rusak Siapa yang suka main sepeda? Kirana suka sepeda? Suka Suka Kenapa bisa-bisa naik sepeda? Bisa ya Nah kalau begitu sebelum kita baca renungan Kita berdoa dulu Siapa yang mau berdoa? Ya Tuhan Lisa, silakan Tuhan kami mau baca renungan Tuhan tolong kami dalam melalui Yesus Karena berdoa, amin Amin Terima kasih Clarissa Ayah bacakan ya Sepeda rusak Sudah lebih dari satu jam Kiki memperbaiki rantai sepedanya Awalnya Kiki semangat Lama-lama ia kesal juga Ia berdiri sambil menarik nafas dalam-dalam Hmm, sepeda gak berguna Seru Kiki Walaupun Kiki ingin sekali menendang sepedanya Ia menahan kakinya Ia memilih untuk meminta tolong kepada temannya Itu untuk mengangkat sepedanya ke rumah Dan menunggu Papa pulang Untuk mengantarnya ke bengkel sepeda Adik-adik Setiap orang memiliki pilihan di dalam pertindak Setiap pilihan pasti ada risikonya Nah, di dalam firman Tuhan Dalam kitab Mika Pasal 4 Ayat 1-5 Digambarkan tentang itu Nah, ayah minta tolong Kakak Kirana ya Yang baca ya Mika 4 Ayat 1-5 Yang keras baca ya Sion Sebagai pusat kerajaan damai Akan terjadi pada hari-hari Yang terakhir Gunung rumah Tuhan Akan berdiri tegak Mengatasi gunung-gunung Dan menjulang tinggi Di atas bukit-bukit Bangsa-bangsa Akan berduyun-duyun Kesana Dan banyak suku bangsa Akan pergi Serta berkata Mari kita naik ke gunung Tuhan Ke rumah ala Yaakub Supaya ia mengajar kita Tentang jalan-jalannya Dan supaya kita Berjalan menempuhnya Sebab dari Sion Akan keluar pengajaran Dan firman Tuhan Dari Yerusalem Ia akan menjadi hakim Antara banyak bangsa Dan akan menjadi wasit Bagi suku-suku bangsa Yang besar Sampai ke tempat yang jauh Mereka akan menempa Pedang-pedangnya Menjadi mata pahk baja Dan tombak-tombaknya Menjadi pisau pemangkas Bangsa Tidak akan lagi Mengangkat pedang Terhadap bangsa Dan mereka Tidak akan lagi Belajar perang Tetapi Mereka masing-masing Akan duduk Di bawah pohon Anggurnya Dan di bawah pohon Aranya Dan tidak ada Yang mengejutkan Sebab mulut Tuhan Semesta alam Yang mengatakannya Biarpun segala bangsa Berjalan masing-masing Demi nama Allahnya Tetapi Kita akan berjalan Demi nama Tuhan Allah kita Untuk selamanya Dan seterusnya Terpujilah Nama Tuhan Jadi dikatakan ya Bahwa bangsa-bangsa Akan datang Kepada Allah Israel Ada perkataan Menarik Tombak Diubah Menjadi Mata bajak Pedang Diubah Menjadi Pisau pemangkas Tombak Dan pedang Itu alat untuk apa Berperang Ternyata Tombak Dan pedang Diubah Menjadi Alat bajak Dan alat Pemangkas Panen Berarti Yang tadinya Alat perang Diubah Menjadi Alat pertanian Yang tadinya Alat untuk Menghancurkan Lawan Diubah Sebagai Alat untuk Menghasilkan Pangan Itulah Orang-orang Yang datang Kepada Tuhan Allah Adik-adik Hanya Satu Allah Saja Yang layak Kita sembah Yaitu Allah Yang Menciptakan Kita Allah Yang rela Mengorbankan Anaknya Tuhan Yesus Kristus Untuk Menyelamatkan Kita semua Karena itu Kita yang Datang Kepada Allah Kita harus Bersedia Mengubah Semangat Permusuhan Menjadi Spirit Atau Semangat Persahatan Tentang Nah Itulah Bacaan Kita Hari ini Sekarang Siapa Yang Mau Setia Menyembah Pada Allah Di dalam Tuhan Yesus Kristus Saya Kita Kita Semua Setia Dan Kalau Menyembah Tuhan Yesus Kristus Berarti Harus Mengubah Semangat Permusuhan Menjadi Semangat Apa Semangat Pertemanan Pertemanan Atau Persahatan Oke Clarissa Nah Sekarang Kita Akan Tutup Di dalam Doa Tolong Bunda Berdoa Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Tolong Kami Anak Anak Mu Agar Kami Semua Boleh Menjadi Anak Yang Bersahabat Yang Berteman Yang Ramah Kepada Semua Orang Yang Kami Jumpai Sehingga Nama Tuhan Dimulihakan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Amin Terima kasih Sudah Merenung Persama Dengan Kami Sekeluarga Tuhan Memberkati Dadah Dadah Selamat Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB dengan membagikan link acara. cara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi bersama